Ada tujuh golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga Tapi akan tenang saat dihisap, saat orang lain keselitan Dan orang sedang menulis mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisap Maka ada tujuh golongan yang santai Itu orang kenapa ribut-ributnya? Kenapa orang itu gelisah ya? Tujuh ini tenang saja, diantara tujuh itu Dua orang yang saling mencintai karena Allah Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai Misalnya, anda punya kawan misalnya kan Anda katakan, bukti ya saudariku, yuk malam tahajud yuk Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga dalam bentuk tahajud Bukti ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga Bukti baca Quran yuk Begitu anda terbiasa demikian, dan anda mengingatkan yuk kita jauhi mahasiswa Kita pertahankan ya Kalau satu diantara kita wafat duluan, kita saling doakan ya Yang seperti itu, bahkan langsung disebut di hadith yang lain Kalau dia dihisap duluan, kemudian masuk ke surga Dan dia belum menemukan kawannya Maka dia akan berkata, ya Allah, saya di dunia bersama si fulana Saya di dunia bersama si fulana Mohon ya Allah dengan segala kemuliaanmu Jadikan saya bergantikan tangan dengan dia masuk ke surga Riwayatnya sahib